pagi-pagi semuanya hari ini lengang ya karena apa mentokku tadi udah kuberi makan tapi diterjangin sama ayam nah itu makanannya di eker-eker terus mentoknya gak tau, oh mentoknya disana mentoknya di deket kolam ikan sana diparetnya ikan tapi gak apa, yang penting udah disediakan makanan, dia takut sama ayam, ya kan, jadi gak apa-apa ayo kita lihat, aku punya warga baru loh ini sisa makanannya disini biar nanti dimakan nah ini dia teman-teman, kita jumpa lagi disini di kandangnya ini apa, ayam apa, ayam mutiara nah ayam mutiara tuh udah dikasih makan yuyuh, pokoknya tuh di eker-reker kayak gitu, jelebut kapis wadah-wadah, biar dicuci tetep aja jelebut sebian sih, yang penting dia sepi weh sepi no 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 telur gelut hei, kapan kamu bertelur ya kok bulunya pada gerak, kenapa dia ya bulunya cantik banget ya bintik-bintik dan tadaaah kali ini teman-teman aku punya warga baru yang cantik-cantik donald donaldak itu dia sekarang aku punya itu putih ya teman-teman anak naganya putih-putih ya teman-teman ini warga baru tapi gede-gede loh itu hampir sama dengan itu ya mungkin umurnya sudah 20 harian mungkin atau lebih 1 bulan mungkin ya dia ya terus si mentoknya ini yang masih kecil ayo-ayo-ayo makan yang kecil makannya banyak anak nagaku dan sekarang dapat berapa itu yang putih 5 yang dapat dapat putihnya 5 ya Allah cantiknya cantiknya siapa namanya ya aku kasih nama siapa ya ya teman-teman sekarang bebekku bertambah lagi tapi nanti yang gede itu dipotong aja terus kita pembaruan ya kita piara yang agak kecil-kecil gini jadi di kandang ini ini ada 7 ditambah 5 12 kita punya 12 ini anakku anak nagaku ini bayi-bayiku ini belum gede-gede ini bayi ya Allah ya Allah aku seneng banget gede yang ini ya ini sudah besar ya bebeknya nanti kalau persilangan gimana ini ya bebek warna hitam sama putih kemarin ini aku mau beli bibik bibik sayur ya bibik gak beli eh eh itu makan apa itu cantik banget kan cantik sekali bebekku teman-teman eh teman-teman gini kemarin itu seharian aku gak nge-upload sebenarnya aku upload tapi kok gak gak terunggah soalnya aku nih HPnya aku bawa kemarinnya seharian kerja aku kemarin itu ada prosesi temu manten ya teman-teman jadi aku ini aku ngasih makan ini aja kemarin jam berapa jam 4 terus aku siap-siap terus jam berapa pagi itu aku udah di tempat acara ya acara panggi biasanya kan aku merias pengantin nah ini yang merias itu temen terus aku sebagai pemandu acara temu mantennya sangat meriah banget karena disini kan yang untuk uri-uri budaya jawi disini itu jarang ya jadi cuman di tempat aku ini mengadakan seperti itu jadi disamping aku merias pengantin aku juga ada prosesi temu mantennya ya jadi boleh dipakai oleh pria selain pun untuk adatnya boleh mereka kan gak punya yang mana ya gak bisa acara adat temu manten jadi bisa panggil kita jadi kita kerjasama kerja bareng satu tim satu job dan juga senang ketemu musisi temen-temenku juga jadi kita nih kalau kita berkecimpung di dunia seni seni tata res pengantin kita akan kenalannya banyak ya banyak ya banyak tuh ada penyanyi-penyanyi orcen tunggal orkes terus fotografer videografer tv yang di itu diabadikan untuk tv lokal jadi kita bareng-bareng disitu ketemu kita juga satu tim sama wedding organizer semuanya owner-owner lain kan vendor vendor jadi kita nih apa namanya banyak ya temennya disitu temen-temen temen kita banyak ya kalau sekali keluar itu seperti itu cuma kalau dimangun bebek kalau profesiku ya tata res pengantin ya ya tapi ya namanya juga rezeki kalau dah ya kita jalanin nanti untuk tanggal sembilan aku juga ada job lagi disana di tempat yang sama cuma gangnya beda ya jadi nanti aku ada temu manten ya temu manten ya itu merias paes ya paes untuk pengantin jawa pengantin solo nanti kita akan liput ya aku akan apa ya memvideokan untuk dokumen ku sendiri tapi paling gak bisa penuh soalnya kalau kita kerja itu gak bisa penuh pegang hp harus fokus kecuali ada yang pegangin atau asistennya aku kalau kerja gak pernah pakai gitu jadi aku bikin dokumen itu sendiri semuanya sendiri soalnya kan untuk dokumen tuan rumah ada fotografer sama videografer mudah-mudahan lancar dan ada terus nah ini teman-teman ya Allah cantik banget kan teman-teman itu dia hei mentokku yang cantik sini sayang sini sayangku kalian yang orangku lihat pintarnya ini sayangku bayi-bayi bayi-bayiku hei bayiku sedang minum bayi-bayiku kok kamu gak gede-gede tuh mentoknya tiga ya mentoknya tiga dia ingin mati sitok mati sitok kebeda iku loh karo ayam mutihara kemarin ya jenengnya juga 2 hour nah kok ini bebek tapi sebenarnya tumbuh bulu-bulu nih duhur ya kalau bebek nih kalau yang sana memang belum tumbuh mungkin usianya duluan ini besarnya juga ini mungkin kira-kira ini umurnya lebih dari ini 2 bulan ya 2 bulan aku yang sana itu juga hai bebekku dengan toko aku seneng banget ini aku udah terbiasa dengan bau-bauan sudah terbiasa nanti habis ini cuci tangan bersih-bersih gak apa-apa yang penting aku sayang sama biaraan aku tadi udah ngasih makan itu ya apa kurah-kurah udah ngasih makan tinggal nanti labi-labi ngasih makan labi-labi ini teman-teman begini biarpun kita capek kerja seharian ya walau lihat ini lo seneng aku disana juga gitu kerja itu sambil kepikiran wah mentokku nanti harus waktu ngasih makan sore gitu tapi gak apa-apa kemarin aku kasih penuh satu magic jar jadi aku kasih ini dua kali ini jadi aku tinggal seharian apalagi ini bertambah warga baru yang cantik cantik itu ayo bebeknya warnanya putih doang ya bebek apa jenengnya bebek putih cantik sekali ini belinya di itu belinya bebek putih ini bebek mentok mentok ya mentok putih itu saya mentok putih apa mentok putih bukan bebek tapi mentok bebeknya cukup iya ya bersama ya dengan nanya opo kamu bunyi terus ya banter apa nih itu anget mentok putih itu kan gini teman-teman kita kan lagi servis itu ya mobil mobil itu di servis semua gara-garanya kalau kalau mobil diem dulu aku diem aku mau ngomong jadi teman-teman belinya bebek atau mentok putih ini dari tempat pak waji ya pak waji itu kan yang itu bengkel mobil lah mobil gue rusak rusaknya itu kemarin itu mogok padahal sudah ganti aki aki tekor biasa disitu memperbaikinya lah orangnya itu punya bebek mentok putih akhirnya aku dibeli ini iya teman-teman ini kemarin aku harus memperbaiki dua mobil mobil eskudo pertama ganti aki habis itu sudah dibawa jalan jauh ke panggalan bun pulang-pulang moto ini melorok alias itu lampunya itu konselet lampunya itu nyala terus gak mau mati akhirnya ini gak tahu nanti didandani lagi paling itu aneh aneh mobil tua terus satu lagi mobil pikep apanya lagi itu sudah bisa jalan apalagi yang rusak pokoknya ada-ada aja namanya punya mobil itu perawatan perawatan perbaikannya semacam-macam habis berapa berapa juta habis sekitar dan lain-lain dorong aja dorong aja bayar orang kemarin apa bayar orang suruh suruh geret itu bayar 1 juta 200 langsung diperbagi di jalan pokoknya itu perbaikan pikep 10 juta habis di tambah lagi es kudu es kudunya sedikit aja kita kemarin bayar bayar bongkarnya itu 800 ribu pokoknya untuk pikep habis 10 juta lebih 10 juta terus kemarin aku tambah 2 juta lagi 12 juta memperbaiki pikep penyajah belum es kudu tapi enggak apa paling nanti rangkaian listrik aja itu masih juga masih ada perbaikan lagi nanti buat kerja abis tua ya gitulah lalu sampe nyapa ribut deh nyapa ribut yuk udah sana makan makan dulu makan dulu kita sari ngopril ya teman teman jadi isinya kebebek sambil berceloteh ayo bunyi kalau berani bunyi orang ngomong kelota 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 teman-teman apa sih ini teman-teman oh ya tadi aku dandan-dandan ini maaf teman-teman video ini jadinya ini masih aktif ya tadi tapi gak apa-apa lah nah itu dia teman-teman kita lihat dari sini ya udah yang penting kita selesai oke teman-teman video aku akhirnya sampai disini aku mau ngerjain yang lain nanti kita upload ya sehari ini kita karena kemarin kita gak upload ya gak tau error kemarin upload error jadi sampai jumpa thank you jangan lupa di subscribe di komen dan di like ya thank you bye bye bye